Selamat pagi, menjelang siang Selamat siang Disini rasanya masih pagi Pak ya, soalnya sejuk Mendung mungkin ya Atau khasnya di penglipuran ini Pak? Apanya? Cuaca seperti ini Ya agak-agak gini, kita ada lagi ini Saat ini kita sedang berada di desa penglipuran Sebuah desa wisata yang terkenal di Bali Di daerah Bangli nih Pak ya Bangli ya Kebetulan kita ketemu dengan Pak Nyoman Pak Nyoman siapa Pak? Pak Nyoman Purwite Ini saya agak sedikit kaget tapi senang nih Begitu lewat rumah beliau Kebetulan saya sedang menginap hari ini di penglipuran Lihat, eh ada bambu ternyata Berarti kita ketemu dengan semangat bambu nih Pak Nyoman Sudah lama Pak di kerajinan bambu ini? Kebetulan sih kita ketemu di kerajinan itu pada tahun 2003an Awalnya kenapa Pak? Awalnya kita lihat kebetulan disini sebagai obyek wisata dan ikonnya juga bambu Ya karena kan penglipurannya punya hutan bambu Pak ya Ya, hutan bambunya yang seluas 45 hektare 45 hektare Itu artinya dari dulu memang hutan bambu atau baru ditanam belakangan ini gimana Pak? Kalau itu sih dari dulu Dari turun-temurun sudah Dari turun-temurun Warisan Pak ya Warisan leluhur ya Apa aja Pak disana yang ditanam spesies yang mungkin Bapak tahu jenis-jenis bambunya? Kalau tidak salah sekitar 14 spesies yang paling banyak itu bambu talinya Bambu tali ya Itu yang sering dipakai soalnya ya Ya sering dipakai Kemudian bambu Bambu jajang Bambu jajang itu apa Pak ya? Bambu jajang itu agak keras ya Hitam? Agak hijau tapi agak lebih tua warnanya biasanya Oh hijau tua dia getas ya? Biasa dipakai buat apa itu? Biasanya untuk bangunan juga bisa Kalau bambu tali ini kan yang biasa buat di kerajinan tangan ya? Kerajinan Yang buat anyam dari bambu tali ya? Ya, karena sifatnya kan lebih lintur ya Ya, lintur-lintur Saya lihat disini banyak produk-produknya Pak mungkin bisa dijelaskan apa saja nih Pak? Ya, kalau produknya di Bali Kalau ini kan besek Namanya besek juga Pak ya? Nah kalau di Bali biasanya di keben Apa Pak? Keben Keben Atau Sokasi Keben Atau Sokasi 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 Biasanya kan ini di Bali di tempat untuk sesajen Bapak Ketura Kalau untuk acara-acara adat ini biasanya pasti dipakai ya? Ya, pasti dipakai ya Ada ininya nggak Pak? Apa perbedaan atau ukuran atau jenisnya? Ukuran, ada ukurannya Ya, jenisnya ada juga ada Kalau ukurannya Yang standar itu 25-30 cm Itu standar Kalau bahan-bahannya biasanya dari kulit Bambu kulit luarnya dan kulit dalamnya ada Yang paling bagus itu kulit luarnya Seperti ini Ini dari kulit luarnya Justru dari kulit luar yang bagus Pak ya? Ya, lebih awet dia Lebih tahan Tapi ini nggak diawet Nggak pakai pengawet kan Pak ya? Ini belum, nggak pakai pengawet ya? Ini buat apa Pak? Ini Tas ya? Kalau di Bali biasanya untuk bawa bunga untuk sembahyang Kok ini memang Saya pikir tadinya ini tas tangan Pak Biasanya digini juga ini Karena memang di Bali ini Upacara selalu Lekat sama Alat-alat dari bambu ya? Ya, dari bambu Seperti ini kan Kalau untuk keluar Ini misalnya untuk peralatan spa Ah ya Minyak-minyak Kok wangi itu bisa Ada lagi Ini Namanya gedung saji Gedung saji Kalau ini udah modern ini Pak Ya Karena ini permintaan Kalau luar Bali Warnanya kayak Warna-warna Ngejreng-ngejreng ini Warna cerah Ya warna cerah itu Kalau di Bali polos biasanya Pak ya? Ya polos Paling putih ya biasanya Ya Isi ornamennya Biasanya kayak gitu Nah saya mau tanya Pak Kalau misalnya ini kan Banyak ornamen atau lukisan ini Maksudnya Ada pesanan atau ada maksud Pak? Kalau ini kan ciri khas Wayang Wayang Bali ya? Ya wayang Bali Kalau ornamennya itu Tergantung pesanan Biasanya tergantung pesanan Kalau yang Untuk expat biasanya lebih simple dia Oh iya saya juga lihat yang menarik nih Pak Ini agak modern Lagi Lagi hipo kalau kita bilang Pak Ya Nah ini ya Sedotannya ya Sedotan Stroh bambu Bambu stroh Bambu stroh Ini kebetulan Tek souvenir kabunan Oh ada ininya Ada grafirnya Pak Ya ada grafirnya Pak Jadi bisa Bisa pesan custom ya Atas nama Ya atas nama Yang diminta ya Oh bisa sekarang ya Iya Ini kalau pesan ini berapa lama nih dibuat Pak? Kalau ini Sekarang ini Perlu waktu Sampai Dua minggu untuk Pasitas seribu Seribu pieces Seribu pieces Perlu waktu dua minggu ya? Ya betul Ini contoh-contoh grafirannya ya Laser ini Pak ya Ya Sudah canggih juga ini Hehehe Kita mau pakai teknologi juga Ya teknologi itu harus kita manfaatkan Pak Kita boleh lihat Pak Workshopnya Bapak Ya Produk-produk yang sudah dihasilkan Biasanya ini kemana Pak? Atas pesanan atau Bapak bikin untuk stok? Ini kebetulan pesanan Pesanan ya? Ya biasanya ini Ada Nama pesannya ini Oke Paman Namanya siapa? Sari atau gimana? Ini produknya Saya pernah lihat Pak Nia Yang apa Keban ini yang Dibuka Dalamnya ada keban kecil-kecil lagi? Itu ada 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 yang biasanya Itu Di dalamnya juga ada Setan biasanya Apa itu? Isi anak-anaknya lagi Anak-anaknya kan? Ya Nama kecil-kecil-kecil gitu ya? Makin kecil ya? Sampai lima Fisis ya? Satu itu lima Fisis ya? Satu itu lima Fisis ya? Dari ukuran Tiga puluh Tiga puluh Dua lima Jaitu dua puluh Dua puluh Dua puluh Sepuluh Ada lagi Lebih kecil ya? Ini Ini misinya Pak ini baru di awalnya waktu ini ya tapi pola dulu untuk melukis ini berapa lama tergantung jenis berkisahnya untuk mewarnai aja kali ini ya kalau gini jadi-jadi seperti tadi ini yang jenis produknya ada kerben ada nampan ada musik bambu dan ini lagi jenis-jenis produknya ini ada relif dari akar bambu itu ya dari akar bambu senan itu ya nanti bisa kalau mau berkunjung sini atau bisa ingin sini langsung bisa hubungi saya dengan nomor telepon 085-238-167072 baik Pak Nyaman terima kasih banyak sukses untuk kawan-kawan bambu makin maju disini ya ya bambu memang lekat dalam keseharian kehidupan di masyarakat Bali pada umumnya baik secara fungsional maupun sebagai apa ya alat seni maupun juga budaya di tangan seorang pengrajin dengan keahlian dan apa namanya memang keterampilan ya terus-menerus juga dengan teknologi yang saat ini banyak dapat memanfaatkan bambu punya masa depan yang cerah buat saya juga mungkin untuk kawan-kawan terima kasih saya meliput dari desa penglipuran Bali halam halam selamat menikmati